Zuhud bukan melarang kita berusaha, Zuhud bukan melarang orang jadi kaya, tetapi Zuhud ini intinya adalah mengeluarkan dari hati setiap yang membuat kita lupa kepada Allah SWT. Nah itu yang kita keluarkan. Zuhud itu artinya adalah membenci. Membenci sesuatu yang melalaikan dia dari Allah. Membenci sesuatu umum, apakah sesuatu itu? Membenci sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah. Maka dia keluarkan dari hatinya, dia buang dari hatinya, dia tinggalkan daripada hatinya. Sehingga hatinya itu kosong dari selain Allah SWT. Nah ini pengertian Zuhud itu. Bukan artinya Zuhud itu miskin, kadatentu. Bukan Zuhud ini harus pakir, kadat. Orang kaya bisa Zuhud. Karena Zuhud ini perkara hati. Hatinya itu membuang hal-hal yang bisa melingahkan, melalaikan dia daripada mengingat Allah. Nah itu dibuang. Umpamanya kita membaca Qur'an atau kita sembahyang. Kita ini hantak khusuk. Hantak khusuk. Hantak hadir hati kita ini. Allahu Akbar sembahyang. Nah dalam sembahyang ini timbulan macam-macam. Macam-macam timbulan itu, ini, itu, itu, ini. Nah berarti nang timbulan-timbulan itu yang menyebabkan kita lingah. Nang timbulan-timbulan itu yang menyebabkan ini lalai. Nah nang timbulan itulah nang satu persatu kita kurangi. Nah itu yang kita buang dari hati kita. Sedikit demi sedikit. Nah itu pengertiannya Zuhud. Seperti salah seorang sahabat Nabi, dia sembahyang di sebuah kebun. Sembahyang di kebun. Di waktu sembahyang, nah dia melihat kebun begitu indah. Mulai berbuah. Akhirnya sembahyang, kadang ingat lagi, dua rakaat kah, tiga rakaat kah? Nah selesai sembahyang, Laki-laki sahabat Nabi ini datang kepada Rasulullah SAW. Dan beliau menyatakan bahwa kebun itu, Wahai Rasulullah ulun wakafkan karena Allah SWT. Nah ini artinya membuang sesuatu yang membuat kita lingah. Yang membuat kita lalai. Nah jadi nampan-nampan yang bisa muncul di hati kita. Pikiran-pikiran-pikiran duniawi. Nah itu jangan dihiraukan lagi. Karena itu yang membuat kita lingah. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi bukan berarti Zuhud itu kita harus membuang harta seluruhnya. Yang penting kita mengusahakan, melatih diri. Supaya dalam sembahyang, dalam ibadah, Bahwa hati kita itu kadang mengingat kepada itu. Ya kanya kalau kita diatur nih. Kita sembahyang ini di masjid. Nah di masjid semuanya. Awak di masjid, hati di masjid, mata di masjid, telinga di masjid. Nah kalau kita rehatkan membaca Qur'an, semuanya kita membaca Qur'an. Nah itu yang bisa mengulah kita khusus. Itu yang mengarangnya kita hadir hati. Selama hati kita ini terpisah dari badan kita, kemana hati itu hingga punya, Nah di situ yang perlu kita latih. Yang perlu kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Nah selama kita masih ingin memelihara itu, kita kadang-kadang bisa khusus. Kadang-kadang bisa hadir dalam setiap ibadah kita. Dan ibadah kita kadang-kadang bisa bernilai tinggi, bernilai besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Ada usaha kita. Usaha kita ini kadang-kadang kita pikirkan, tapi hasilnya bagus. Padahal kita kadang-kadang suha memikirkan usahaan itu, hari-hari berjalan normal, duit masuk, barang jalan, pikiran kita kadang-kadang ma'arah ke sana. Nah ini usaha yang diberkati Allah. Ada usaha yang kadang-kadang diberkati Allah, pikiran tak arah ke sana. Jadi duit maka kadang-kadang. Berapa bulan udah mikirkan usaha nih, sambah yang dibawa sambah yang membaca Quran. Sampai setahun dah belum ada keuntungannya lagi. Nah ini usaha yang mesti ditinggalkan, yang mesti dibuang. Kadang-kadang diingun usaha itu. Ini yang mengolah kita lingah, lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhud bukan melarang kita berusaha. Zuhud bukan melarang orang jadi kaya. Nah tapi zuhud ini intinya adalah mengeluarkan dari hati setiap yang membuat kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kita keluarkan. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.